Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya ADT Stack. Jadi, apa sih stack itu? Oke, dari namanya, ini sebenarnya udah kelihatan bahwa stack ini adalah sifatnya tumpukan. Tumpukan artinya kita hanya bisa menumpuk di paling atas, gitu kan? Kita hanya bisa menambahkan di paling atas, dan kalaupun mengambil, kita hanya bisa mengambil yang paling atas. Jadi, ini menerapkan prinsip yang namanya LIFO, last in, first out. Yang terakhir masuk, itu akan jadi yang pertama kali keluar. Jadi, kalau dilihat, dianalogikan, kurang lebih seperti ini, seperti gelas panjang, gitu ya. Lalu, ketika kita masukin benda, kita hanya bisa masukkan dari atas. Lalu, ketika kita ambil benda, itu pun kita hanya bisa ambil dari atas, gitu. Ketika kita memasukkan benda, itu disumuh dengan push, kita dorong sesuatu. Sedangkan kalau mengambil benda, itu disebut dengan pop, kita mengambil sesuatu. Nah, stack itu sebenarnya struktur data yang hanya dikenali elemen puncaknya. Jadi tadi ya, karena ketika kita memasukkan atau mengambil barang, itu selalu di paling atas. Makanya, dia hanya perlu tahu elemen puncak atau top. Ketika kita memasukkan, berarti selalu di atas top-nya. Ketika kita penghapusan atau mengambil barang, maka itu selalu juga dilakukan di top-nya. Jadi, dengan kata lain, top adalah satu-satunya tempat terjadi operasi. Penerapan stack seperti apa sih? Nah, mungkin teman-teman pernah ya pakai web browser. Harusnya pernah ya. Dan sekarang juga kan kalau misalkan lihat di YouTube, itu kan pakai web browser biasanya. Jarang yang pakai aplikasinya. Nah, kalau dilihat, ketika kita punya history, history web page yang sudah kita kunjungi, itu sebenarnya disimpan dalam bentuk stack. Kenapa dalam bentuk stack? Karena begitu kita pencet back, yang diambil adalah halaman yang paling terakhir yang kita kunjungi. Dan kalau kita pencet back lagi, apa yang terjadi? Berarti halaman kedua terakhir. Lihat ya, ketika kita mengambil, selalu yang diambil adalah yang paling akhir. Sama juga ketika kita melakukan undo. Jadi, kalau kita habis nulis panjang-panjang, terus kita pengen, oh, batalinya semuanya. Kita pakai ctrl-z. Nah, undo itu juga sama. Dia pakai stack. Ketika kita pencet ctrl-z, ketika kita undo, maka yang terjadi apa? Dia akan kembali ke state satu saat sebelum. Lalu ketika kita pencet undo sekali lagi, berarti dua state. Undo lagi, tiga state sebelum. Dan seterusnya. Jadi selalu yang paling akhir. Dimulai dari yang paling akhir diambilnya. Sama juga kalau kita lihat di pemrograman. Mungkin teman-teman ingat, di pemrograman dasar, ada pemanggilan fungsi atau prosedur. Misalkan, fungsi A manggil fungsi B, lalu dalam fungsi B juga manggil fungsi C. Kalau dilihat di sini, itu juga disimpan dalam bentuk stack. Jadi A itu di paling bawah, lalu disesul dengan B, lalu di paling atas adalah C. Setiap kali kita memanggil fungsi, itu ditambahkan ke dalam stack-nya. Nah, kenapa pakai stack? Karena ketika kita ingin memproses satu fungsi, kita perlu menyelesaikan semua instruksi yang ada di dalamnya. Dan kalau di dalamnya ada fungsi lain, berarti fungsi itu harus diselesaikan duluan. Jadi contoh tadi, A manggil B manggil C, maka C itu harus beres dulu. Karena hasilnya itu akan dipakai sama B. Setelah itu, B itu juga harus beres dulu. Karena apa? Hasilnya akan dipakai sama A. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ketika kita menghitung aritematika. Jadi ketika kita diberikan satu ekspresi, matematika, lalu kita pengen hitung hasilnya berapa. Itu juga sebenarnya sama. Itu juga menerapkan yang namanya stack. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait yang ini. Oke. Jadi gimana sih tadi evaluasi ekspresi dengan stack? Kalau sebenarnya kita lihat secara analogi ya, secara logika ya, secara logika. Dilihat di sini ada ekspresi aritematika gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi dalam? Yang terjadi adalah kita akan menghitung yang ada di kurung paling dalam dulu. Ya kan? Jadi kalau di sini, kita pasti akan menghitung 10 plus 5 dulu. 10 plus 5 sudah jadi, baru kita tambah dengan 5 yang ada di sebelahnya. Baru setelah itu kita bagi dengan yang berikutnya. Tapi kita lihat di sini, pas berikutnya, lihat ada kurung lagi kan? 2 plus 3. Berarti 2 plus 3 ini harus dihitung terlebih dahulu. Baru dikali 2, baru nanti dijadikan pembagi si ini, yang awal, yang depan. Nah kita lihat ya contohnya ya. Jadi ini cara kerjanya sebenarnya. Tadi kan sudah dibilang, kita akan menghitung yang kurung paling dalam. Gimana sebenarnya ini bisa dilakukan dengan yang namanya stack? Nanti kita akan lihat. Tapi sebenarnya caranya kurang lebih seperti ini gitu. Kita ambil kurung yang paling dalam, lalu sampai nanti tinggal jadi satu angka sebagai hasilnya. Nah, 2 stack itu, 1 stack kita akan pakai untuk menyimpan operan. Atau angkanya, bahasa gampangnya. Sedangkan 1 stack lagi, kita akan pakai untuk menyimpan yang namanya operator. Yaitu lambang plus, minus, kali, bagi, dan seterusnya. Nah, untuk setiap operan dan operator, kita akan masukkan ke dalam stack yang ada. Tapi, begitu kita menemukan kurung tutup, kita ambil 2 nilai teratas dari stack operan, 1 operator teratas dari stack operator, lalu kita hitung. Hasilnya, masukkan lagi ke operan. Nanti, kalau sudah selesai, dievaluasi semua ekspresinya, maka hasil perhitungan akan berada di stack operannya. Contoh nih ya, jadi kita mulai dari ujung. Ujung, tadi kurung buka. Kalau kurung buka, apa yang dilakuin? Nggak ada ya, nggak ada penjelasan kan tadi, berarti kita abaikan. Begitu kurung buka, abaikan, 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 10. 10 masuk ke stack. Plus, plus masuk ke stack operator. 5, 5 masuk ke stack operan. Setelah itu lihat, ditemukan kurung tutup. Ketika kurung tutup ditemukan, maka dia akan ambil 2 nilai teratas dari stack-nya. Tadi ada 10 sama 5. Berarti ketika dipop, 5 dulu keluar pertama, ya kan? Karena itu paling atas. Lalu pas dipop kedua kali, itu adalah 10. Karena itu yang pertama kali dimasukkan. Terus, dia ambil 1 dari operator. Operator tadi yang sudah dimasukkan apa? Plus. Berarti 5 plus 10. Dihitung, hasilnya 15. 15-nya dimasukkan lagi ke dalam stack-nya. Terus berikutnya lagi, ketemu plus. Plus, masukin lagi ke operator. 5. 5 masukin lagi ke operan. Jadi disinilah 15, 5, dan plus. Ketemu kurung tutup disini. Apa yang dilakukan? Begitu ketemu, dia ambil 2 paling atas dari operan, lalu 1 paling atas dari operator. Paling atas dari operan apa? Tadi 15 sama 5. Ya kan? Disini ya. 15 sama 5. Kenapa 5 keluar pertama? Karena dia paling atas. Berikutnya lagi, operatornya. Operatornya pas diambil apa? Plus. Maka dihitunglah, jadi 15 plus 5 jadi 20. 20 dimasukkan ke stack operan. Berikutnya lagi, jadi jalan lagi, ketemu bagi, bagi dimasukkan ke stack operator, lalu berikutnya kurung buka diabaikan, kurung buka diabaikan, masukkan 2 masukkan ke sini, terus plus masukkan ke sini, ke operator, lalu 3 juga masukkan ke sini, ke operan, lalu dia ketemu kurung tutup. Kurung tutup apa yang dilakukan? Ambil 2 paling atas. 2 paling atas tadi yang di operan ada apa? 2 sama 3. 2 sama 3. Terus berikutnya operator paling atas apa tadi? Plus. Berarti 3 plus 2, jadi 5. 5 ini hasilnya dimasukkan lagi ke dalam stack-nya. Jadi sekarang ada di stack-nya ada 20, 5 untuk yang operan, di operatornya ada lambang bagi. Berikutnya lagi, ketemu kali. Kali masukkan lagi ke operator. 2 masukkan lagi ke operan. Ketemu kurung tutup. Ketemu kurung tutup, berarti di sini dia hitung, dia proses. Dia ambil 2 di paling atas stack-nya, terus dia ambil 5, lalu dia kalikan. Jadi di situ akhirnya jadi 10. 10, 10 di sini. Lalu berikutnya lagi, dia ketemu kurung tutup sekali lagi. Ketika ketemu kurung tutup sekali lagi, apa yang terjadi? Lihat tadi kondisi sebelumnya, yang di sini ya. 10, 20. Ambil. Berarti kan 10, 20, lalu operatornya adalah bagi. Perhatikan di sini, bagi. Hati-hati ya. Karena begini dibaginya, dan dia ngambilnya versi stack, maka yang terjadi adalah 20 dibagi 10. Jangan jadi 10 bagi 20. Itu beda ya. Jadi selalu yang kedua, dibagi dengan yang pertama. Pengurangan juga sama. Jadi 20 bagi 10, maka hasilnya akan menjadi 2. Oke, itu terkait dengan yang namanya mengevaluasi ekspresi aritematika. Dan itu sebenarnya yang dilakukan juga oleh kalkulator. Cuma memang kalau sekarang, kalkulatornya lebih komprehensif. Jadi caranya mungkin tidak sesimpel itu. Supaya lebih efisien. Nah sekarang kita juga bisa untuk mengecek yang namanya kurung. Mungkin kita kan kalau pemrograman, ya mungkin kalau di Python tidak terlalu kerasa ya, pakai kurung dan kurung kurawal. Tapi sebenarnya kalau kalian misalkan masuk ke Java, itu banyak banget jenis kurungnya. Ada kurung siku, kurung kurawal, sama kurung biasa. Kalau di Python kan hanya kurung biasa dan kurung siku. Misalkan nih, kita punya seperti ini. Lalu kita pengen cek nih, apakah kurungnya itu berpasangan atau tidak. Lihat ya, kan kalau kayak gini berpasangan ya. Karena ini ada kurung buka, ada kurung tutup, di A, B gitu kan. Terus ketika dia bergabung dengan C, ada kurung siku buka dan kurung siku tutup. Lalu ketika dia bergabung dengan D, ada kurawal buka dan kurawal tutup. Gimana nih, kalau mengecek berpasangannya seperti ini? Nah, di sini caranya kurang lebih seperti ini. Jadi, pertama, ketika ditemukan kurung buka, masukkan ke dalam stack. Lalu ketika kurung tutup, maka cek kurung buka terata stack-nya. Kalau berpasangan, maka keluarkan kurung buka dari stack dan lanjutkan proses. Kalau tidak berpasangan, maka keluar dari proses dan nyatakan bahwa kurung tidak berpasangan. Kalau sampai akhir, semua kurung sudah dievaluasi dan akhirnya stack-nya kosong, maka kita bisa bilang, oh iya, berarti semua kurung saling berpasangan. Contoh nih ya. Kita lihat ke sini lagi. Oke, berarti di sini kurung kurawal buka, masukkan ke stack. Kurung siku buka, masukkan ke stack. Kurung buka, masukkan ke stack. Begitu ketemu kurung tutup, dia lihat yang paling atas stack-nya apa tadi? Kurung buka kan? Kurung buka biasa. Berarti berpasangan, buang. Lanjut, ketemu kurung siku tutup. Tadi, karena kurung buka sudah diambil, maka yang paling atas adalah kurung siku buka. Cek lagi, berpasangan. Buang. Ketemu lagi kurung kurawal tutup. Cek yang paling atas. Tadi sisa kurung kurawal buka. Maka, kita bisa bilang, ini berpasangan, kita buang dari stack-nya. Dan, karena di sini sudah habis yang dicek, dan stack-nya kosong, maka kita bisa bilang, oke, berarti kurungnya berpasangan. Lain cerita kalau tidak berpasangan. Lihat yang di sini, contoh kedua. Contoh kedua, kurung kurawal buka, masukkan ke stack. Kurung siku buka, masukkan ke stack. Begitu ketemu kurung tutup biasa, dia cek, paling atas stack-nya apa tadi? Kurung siku buka kan? Karena paling atasnya adalah kurung siku buka, kita langsung bilang, ini tidak berpasangan. Tidak usah dilanjutin. Ini berarti selesai. Tidak berpasangan. Done. Itu terkait evaluasi pemakaian kurung. Sekarang berikutnya lagi, evaluasi ekspresi dengan satu buah stack. Jadi di sini, kalau kita cuma mau pakai satu stack, kita perlu mengubah ekspresi aritmetikanya menjadi pola posfik. Dan pola posfik ini akan otomatis menghilangkan yang namanya kurung. Contoh di situ, misalnya kita punya X min Y, lalu ada dibagi U plus V, maka nanti dia akan menjadi X Y min U V plus bagi. Jadi sebenarnya kalau dilihat di sini ya, X min Y ketika diubah jadi posfik, itu akan menjadi X Y min. Jadi konsepnya sebenarnya gampang, operatornya kita oper ke belakang. Loh gimana kalau ada dua kompleks kayak gini? Ini kan cukup kompleks ya. Ada X min Y, terus ada U plus V. Maka kita ubah dulu X min Y-nya dulu, jadi posfik, yaitu X Y min. Lalu U V-nya, kita ubah jadi posfik, yaitu U V plus. Kita anggap mereka jadi satu operan saja. Nah berarti kita punya dua operan, dua operan, anggaplah di sini A, di sini B. A bagi B. Ketika dibuat jadi posfik, berarti jadinya A, B bagi. A, B bagi, A tadi apa? A adalah X Y min. B tadi apa? B adalah U V plus. Maka menjadi X Y min U V plus bagi. Setelah diubah jadi posfik, baru nanti kita bisa hitung ekspresinya dengan menggunakan hanya satu buah stack. Oke, ini contoh lain ya, tentang infix ke posfik. posfik, A plus B jadi A, B plus. X min Y plus Z, lihat ya, ini kan sebenarnya kalau dilihat, berarti kita akan mengurangi X dengan Y dulu, baru setelah itu kita plus Z-nya. Berarti kita ubah yang jadi posfik, itu X min Y-nya dulu. X min Y diubah menjadi X Y min. X Y min kita anggap sebagai A, anggaplah. Berarti A plus Z. A plus Z diubah jadi posfik, gimana caranya? Berarti A Z plus. Tadi A-nya apa? A-nya adalah X Y min. Berarti X Y min Z plus. Berikutnya lagi, kalau kayak gini gimana nih? Wah, ini lebih ribet ya. Pertama tentu kita bereskan dulu X min Y min Z-nya. Jadi kalau dilihat ini kan mirip ya, dengan yang kedua, cuma bedanya ini logonya plus, ini minus. Jadi kalau dilihat hasilnya adalah X Y min Z min. Terus berikutnya lagi, oh ini ada U plus V. Diubah dulu, U plus V-nya jadi posfik, berarti U V plus. Kalau kita analogikan ini A, lalu ini B, maka berarti A bagi B. Kalau dijadikan posfik, jadinya apa? A B bagi. A-nya tadi apa? A-nya adalah X Y min Z min. B-nya apa? B-nya adalah U V plus. Berarti kalau dilihat, pembacanya jadi X Y min Z min U V plus bagi. Oke. Nah, kalau sudah jadi posfik, sudah jadi posfik, maka ekspresi aritmatikanya, itu dievaluasinya bakal lebih gampang. Kita cuma punya satu stack gitu ya. Intinya, kalau kita ketemu operan atau angka, kita masukkan ke dalam stack. Lalu, kalau ketemu operator, ambil dua nilai teratas dari stack-nya, dan hitung, lalu simpan hasil perhitungannya dalam posisi teratas stack-nya. Contoh ya, kita pakai yang ini, X Y min Z plus. Berarti tadi ya, ini operan X, lalu Y. Berarti dua-duanya masuk ke stack. Begitu kita mau minus, maka kita akan hitung nih, X Y dikurangin. Anggaplah misalkan hasilnya adalah A. A masukkan lagi ke stack. Berarti A, lalu berikutnya ketemu lagi baca Z. Berarti di stack sekarang ada A dan Z. Di mana Z yang paling atas. Berikutnya lagi ada plus. Ketika ketemu operator, apa yang dilakukan? Ambil dua yang paling atas, yaitu A dan Z, lalu kita hitung. Maka hasilnya, anggaplah misalkan jadi B. Dan itu adalah hasil dari evaluasi ekspresi aritematikanya. Jadi kalau dilihat, sebenarnya perhitungannya kurang lebih mirip dengan yang ini. Jadi X min Y dulu dihitung tadi ya, jadi A, baru habis itu di plus Z jadi B. Cuman bedanya dia tidak perlu dua stack. Dia hanya perlu satu. Oke. Tadi itu sekilas tentang penggunaan stack-nya dalam kehidupan nyata. Nah sekarang gimana sih cara menerapkan stack-nya itu dalam kodingan. Nah kalau dilihat di sini, kita bisa coba mengimplementasikan dengan yang namanya array. Jadi ingat mungkin di materi sebelumnya kita bahas ADT array. Nah ADT stack itu kurang lebih mirip. Jadi kalau kosong, kita punya penanda top. Topnya itu pertama di min 1. Ketika kita isi elemennya, maka top akan menandakan ke arah yang paling atas dari elemen tersebut. Jadi sebenarnya ini kayak array, cuman array-nya diberdirikan gitu. Array-nya diberdirikan supaya dia tampak seperti tumpukan. Nah, apa saja yang perlu disimpan oleh ADT stack? Pertama, karena dia adalah sifatnya array, maka dia perlu menyimpan ukuran dari stack-nya. Jadi kita misalkan bilang N. N adalah jumlah total yang bisa disimpan oleh stack-nya. Misalkan 100, 200, dan seterusnya. Lalu ada yang namanya top. Top ini menandakan posisi teratas dari stack-nya. Dimulai dari misalkan 0 atau minus 1. Ya terserah, tergantung dari implementasinya. Lalu ada items. Items merupakan array-nya. Array-nya juga sama ya. Boleh berukuran sesuai dengan size, boleh juga size plus 1. Kalau di sini kebetulan kita indekskan 0-nya tidak dipakai. Berarti dia mulai 1 sampai N. Ukuran indeks valid-nya. Nah, kalau bikin konstruktornya kayak gimana? Kurang lebih seperti ini ya. Jadi, items-nya itu adalah array berukuran N plus 1. Lalu, size-nya itu sesuai dengan N, dan top-nya dimulai dari 0. Karena di sini, implementasinya dia mencoba dimulai dari indeks 1. Tapi nanti tergantung. Kalau misalnya kita mau indeksnya mulai dari 0, ya silakan. Tidak masalah. Tidak beda jauh. Cuma bedanya ukurannya saja dimulai dari N. Lalu top-nya ini dimulai dari minus 1. Oke. Itu tentang ADT stack. Jadi sebenarnya kalau dilihat, konstruktornya mirip dengan yang namanya ADT array. Nah, sekarang metode utamanya apa? Tadi ya, karena stack itu kan cuma bisa main di atas. Jadi, dia sebenarnya cuma punya 2 metode utama. Yaitu push dan pop. Push itu berarti masukin benda baru ke stack-nya. Sedangkan pop itu berarti mengambil benda paling atas dari stack-nya. Ada beberapa metode tambahan. Misalkan ngecek apakah stack-nya kosong atau tidak. Terus ada juga ingin mengecek nilai paling atas dari stack-nya seperti apa. Misalkan tadi ya, buat cek kurung. Kan ketika dia mau ngecek kurung, dia perlu lihat kan paling atas ini kurungnya jenis apa. Apakah sama enggak sih dengan yang sekarang saya lagi baca? Push. Gimana caranya nge-push? Intinya adalah, nilai top-nya itu kita perlu tambahkan 1 dulu. Jadi misalkan di sini sekarang ya, ini adalah top-nya pertama-tama ada di sini, berarti dia ada 3 elemen. Ketika dia mau menambahkan elemen baru, berarti top-nya dinaikin dulu. Dinaikin dulu. Cara naikinnya gimana? Self.top sama dengan self.top plus 1. Naik nih. Terus berikutnya lagi. Baru dia isi elemen yang ada di sini dengan X. Gimana cara isinya? Ini apa tadi? Array kan? Array yang disebut dengan items. Berarti self.items pada indeks keberapa? Ke top. Ke top diisi dengan X. Baru setelah itu return. Berarti selesai metodnya. Kalau nge-pop gimana? Kalau nge-pop berarti sebenarnya caranya tinggal dibalik. Ya kan? Kalau nge-pop berarti pertama, kita ambil dulu nilai paling atasnya. Yang mau dibuat. Jadi X sama dengan self.items pada indeks ke top. Udah diambil X-nya. Baru top-nya kita kurangi sebanyak 1. Jangan lupa. Karena kita kan mau hapus nih. Biasanya nilai yang dihapus itu dikembalikan. Jadi perlu di-return X. Jadi nanti di program utama, dia bisa ambil nih nilainya berapa. Oke. Sekarang fungsi dan prosedur pendukung. Jadi misalkan di sini ada yang mengecek empty. Gimana cara tahu dia kosong atau tidak? Lihat dari top-nya. Ya kan? Kalau kita indeksnya mulai dari 1, berarti kan kita cek kalau top-nya 0, berarti itu kosong. Kalau kita indeksnya mulai dari 0, berarti kita cek apakah top-nya itu min 1 atau tidak. Is full. Is full berarti kita bisa cek apakah top-nya itu sama dengan ukuran yang ada atau tidak. Kalau sama, ya berarti sudah penuh. Info top, berarti ngecek elemen paling atas dan dikembalikan sebagai hasil kembalian method. Berarti tinggal self.items pada posisi ke top. Count element, hitung jumlah elemennya. Gampang ya sebenarnya. Sesuaikan dengan jumlah pada posisi ke top. Begitu. Program utamanya gimana? Nah, pertama kita perlu bikin stack-nya dulu. Ya, kalau misalkan teman-teman bikin stack-nya di file yang berbeda, misalkan nama filenya adalah adt-stack, maka perlu adt-stack.stack. Dan filenya juga perlu di-include, dimasukkan ke dalam kode program utamanya. Tapi kalau misalkan teman-teman bikinnya di satu file yang sama, nggak masalah. Jadi bisa langsung sama dengan stack. Nggak perlu pakai tulisan adt-stack. Terus berikutnya, oh, saya mau masukin nilai. S1.push. Berarti saya masukin 1. Berikutnya saya masukin 9. Berikutnya lagi saya masukin 5. Lalu misalkan, oh, saya pengen hitung elemennya ada berapa. Saya pengen tahu nilai paling atas berapa. Jadi kalau di sini, kalau hitung elemennya ada berapa, harusnya ada 3. Karena kan tadi sudah di-push 3 kali. Terus, info top. Yang paling atas, berapa? 1 apa 5 nih? Kalau di-push 3 tadi ingat, kan sifatnya adalah tumpukan. Berarti kalau kita lihat yang paling atas, itu adalah yang paling terakhir ditambahkan. Berapa? 5. Pop. Ketika di-pop, berarti kan dibuang elemen paling atas. Elemen paling atas apa? 5. Berikutnya lagi. Oh, saya pengen tahu lagi sekarang elemen teratasnya apa. Karena tadi 5 sudah dibuang, maka yang dilihat adalah yang kedua teratas, yaitu 9. Dan ini program utamanya. Jadi misalkan kita import tadi ADT stack, itu kalau ADT stack-nya menyimpan kelas stack yang sudah kita buat. Oke. Ada performa dan batasannya. Jadi sebenarnya stack ini termasuk cukup cepat ketika dia dipakai. Jadi semua metode yang dipakai itu membutuhkan waktu secara konstan. Jadi tidak lama istilahnya. Itu paling cepat. Gitu ya. Memorinya ya tentu seukuran dengan array-nya. Jadi kalau array-nya ada 100, ya sudah. Berarti ada 100 elemen. Gitu kan. Nah, limitasinya itu berarti adalah strukturnya bersifat static. Cuman, 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 perlu diingat bahwa ini static structure ini hanya berlaku kalau kita pakai bahasa pemrograman bukan Python. Karena sebenarnya Python itu array-nya itu secara default dia sudah sifatnya dinamis. Jadi sebenarnya itu kita bisa nambahin lebih sebenarnya. Gak cuman dari yang ada doang. Jadi sebenarnya pada implementasi ini dia adalah list. Tapi ya di sini kita, kenapa kita mengasumsikan itu array-nya static. Gitu ya. Karena supaya nanti ketika teman-teman pindah ke bahasa pemrograman lain gitu ya, teman-teman tahu nih ada yang namanya array static, ada yang namanya array dinamis. Begitu. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video.